Halo selamat datang kembali di channel ini usaha servis lampu kini semakin banyak karena usaha di bidang ini diangkat cukup menjanjikan lampu LED ini bisa dijual kembali antara 10-20 ribu berbiji padahal kita dapat mendapatkannya secara gratis dari tong tong sampah tetangga bayangkan seandainya kita dapat menservis lampu ini sebanyak 10 biji berhari maka tinggal dikali saja 10.000 x 10 10.000 biji sama dengan 100.000 atau mungkin dijual dengan harga 20.000 per biji maka tinggal dikali saja 20.000 x 10 biji sama dengan 200.000 per hari itu belum ditambah penjualan lampu lain tentu saja pundi-pundi uang akan kita dapatkan dengan mudah baik kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menservis lampu LED dalam menservis lampu sebenarnya sangat simpel sekali yang pertama amati dahulu secara kasat mata komponen mana yang rusak jika mata LED yang mati biasanya teringat ada titik hitamnya dan jika elko rusak biasanya meletus atau kembung kedua langsung eksekusi saja secara titik jadi ini mudahkan baik ini ada lampu LED yang sudah ditentukan mata LED yang mati ya terlihat ada tiga komponen lampu LED atau disebut SMD LED yang mati ketika sudah ditentukan mata LED mana yang mati langsung kita eksekusi menggunakan obeng main perhatikan jangan sampai putus jalur ya atau mungkin dasarnya terangkat selanjutnya angkat semua sisa-sisa mata LED dengan solder yang diawali dengan pemberian vlog vlog ini berfungsi untuk mempercepat melelahinya sisa-sisa timah dan meratakan panas pada komponen yang akan dipanaskan dan juga berfungsi untuk melindungi komponen supaya tidak cepat tertak selanjutnya simak saja video ini ya jika ada yang kurang jelas silakan tanyakan pada kolom komentar di video ini selamat menikmati 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 selamat menikmati